Intro Baik, kita berada di segmen terakhir Menuju Indonesia Juara Begitu tema kita pada malam hari ini Kita membahas mengenai nasib atlet di Filipina Yang tadi sempat saya singgung bersama Bang Yusuf Anda melihat ini bagaimana ini Filipina suatu tuan rumah tapi tidak bisa Men-serve dengan baik begitu Tadi sempat kita di off-air, sempat saya mengatakan bahwa Sebenarnya sampai bulan Agustus Atau 3-4 bulan yang lalu Masih ada fluktuasi siapa yang akan menjadi tuan rumah Karena memang budgeting yang dianggarkan Oleh penyelenggara lokal Sempat dipotong oleh pemerintah Presiden Duarte karena faktor ekonomi Di Filipina Dan menurut saya itu jelas berpengaruh kepada mereka Karena bagaimanapun untuk multi-event itu kan banyak harus disiapkan Banyak akomodasi, transportasi dan semuanya Dan itu wajar kalau kemudian ada ketidaksiapan Tapi ketika kemudian Komite Olimpiade dari Asia Tenggara Sudah memutuskan mereka siap Berarti artinya siap Tapi kan Indonesia jelas tidak boleh terfokus ke sana Tidak boleh kemudian menjadi lagi-lagi excuse Bahwa ini kemudian karena faktor tuan rumah dan sebagainya Gak bisa Jadi sama-sama itu kan juga dialami oleh kontingan lain Jadi artinya bahwa itu menjadi kendala bersama Itu yang pertama Yang kedua Menurut saya yang memang menjadi persoalan itu begini Kadang menjadi tuan rumah Multi-event itu tidak terlalu menguntungkan dari sisi ekonomi Indonesia misalnya Ketika menjadi tuan rumah di Asia Game Mungkin kalau dihitung-hitung antara pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya Mungkin tidak imbas apple to apple untuk kemudian dikaitkan dengan Apa yang didapatkan ketika atlet datang ke sini Turisme dan sebagainya Sama dengan apalagi untuk level-level SE Games Ketika mengeluarkan harus membangun infrastruktur seperti wisma atlet Gedung olahraga, lapangan dan sebagainya Tapi kenapa Filipina terlalu mengaksakan untuk menjadi tuan rumah? Karena mereka sudah mengatakan siap terlebih dahulu Dan itu kadang menjadi gengsi dari negara Tapi kan kemudian negara melakukan rasionalisasi Rasionalisasi dalam artian anggaran harus ditekan Dan ketika anggaran itu ditekan jelas akan berpengaruh pada beberapa hal Misalnya vendornya menjadi agak berkurang Energinya menjadi agak lemes Karena memang dananya menjadi tidak sama dengan budgeting di awal Itu satu hal Kemudian kadang ini kan tuan rumah menjadi bergilir Jadi sesama soliditas negara asa tenggara Jelas tuan rumah itu kadang digilir Indonesia sudah Kemudian juga misalnya Myanmar sudah Thailand sudah sering Malaysia sudah Jadi kemudian bergilir Jadi mungkin mau tidak mau Mereka bagian dari solidaritas Mereka menjadi tuan rumah Dan dengan semua kekuatan yang mereka akan Mereka akan menggelar itu Berbeda misalnya Dengan ajang Asian Games Kemudian ajang Olimpiade Sistemnya adalah bidding Tapi sama juga Saya ingin mengatakan ketika di Olimpiade Brazil Sama juga kan Sempat juga diragukan Sempat juga ada persoalan bahwa malaria Kemudian ada persoalan ketidaksiapan Ini juga ada isu tentang virus ya Iya Dan memang wartawan juga memang di apa Sebelum mereka berangkat juga divaksin juga Semua harus divaksin juga Artinya sudah persiapan juga Tapi kalau kita bicara soal kesiapan Kadang tuan rumah Cuma menjadi sesuatu hal yang sangat biasa Piala dunia juga kadang begitu kok Ada keluhan dari tim tamu bahwa Kurang ini kurang itu namanya Tamu kan melihat yang jelek-jelek saja Tapi itu jangan menjadi alasan Justru menjadi stimulus bahwa Ketika ada kendala Dan kita sudah terbiasa dengan semua keterbatasan Artinya bahwa harusnya kita bisa berbicara lebih baik lagi Karena negara lain juga mengalami hal yang sama Jadi sekali lagi jangan menjadi excuse Nikmati saja bagian dari perjuangan Membelan negara 261 juta penduduk Indonesia Ini menjadi yang pertama mungkin di SEA Games? Untuk yang kendala ini? Enggak juga sebenarnya Karena sebenarnya Indonesia sempat menjadi salah satu kandidat Untuk menggantikan Filipina sebagai tuan rumah Sampai akhir itu Sampai kemudian di bulan Agustusan lah Surabaya sudah sempat disebut Karena Surabaya sempat siap untuk Asian Games waktu itu Dan ternyata tidak jadi kan Karena Asian Games lebih banyak di Jakarta dan di Palembang Tapi ternyata mereka sudah bersiap Jadi ini bukan hal yang pertama Ketika di SEA Games Indonesia Palembang juga sempat ada sedikit awal Soal transportasi, Wisma Atlet Tapi kan semuanya fine-fine aja Jadi menurut saya Dan memang belum opening Jadi kan sekarang belum opening Openingnya baru tanggal 30 Jadi mungkin masih kaget lah Ketika mendapatkan tamu yang luar biasa Dan kita tahu Filipina negaranya agak sedikit Ini sebenarnya bikin viral begitu ya Karena belum opening Tapi sudah banyak keluhan Sampai ada hashtag SEA Games 2019 itu fail Dan memang itu menjadi salah satu catat Betul tadi Pak Yusuf mengatakan bahwa Pasti Tuhan Ruhat akan bekerja keras Karena ini bagian dari pride sebuah negara Bagian dari kebanggaan Ketika kita di Siengien pun sempat juga rame-rame kan Bau goth sempat berada masalah juga Harus ditutup juga Kemudian ada yang belum jadi Tapi kan semuanya kita bisa menampilkan cinta Jadi memang mari kita mencoba mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Filipina Sebagai Tuhan Ruhat Tidak ada yang sempurna ya Bung ya Tidak ada yang sempurna lah Karena tapi ya kita berharap Filipina bisa menutup Semua kekurangan itu Untuk kemudian bisa menciptakan hasil indah Untuk pesta sepak bola negara-negara di Asia Tenggara Karena ini adalah prototipe dari Pesta sepak bola negara di Asia Tenggara Soalnya isu fasilitas ada juga isu makanan Begitu yang untuk negara-negara muslim Ini kan bukan sesuatu yang harus terjadi begitu Kadang memang Saya sih kadang goyonya gini Kita itu kalau di Indonesia Kadang tidak terlalu kar dengan istilah Makanan halal tidak halal Tapi ikuti di ular negara kita sudah mulai bicara halal tidak halal Jadi itu Tapi itu menurut saya juga memang sudah harusnya sudah diantisipasi Sebagai negara yang muslim banyak Ada Malaysia, ada Singapura muslim juga ada Kemudian Thailand pasti adalah banyak negara Tapi Filipina memang tidak banyak yang muslim Jadi mungkin perlu adaptasi Tapi saya sudah ada di grup Kemenpora Pak Sesmenpora sudah share soal bagaimana Tempat khusus makanan yang untuk halal Halal yang memang sudah mendapatkan sertifikasi Dan mungkin beberapa mungkin juga harus memang harus bersiap Kalau perlu memang kadang beberapa event Kalau perlu kontingen Indonesia percabang Harusnya membawa juru masak sendiri Menurut saya harus mulai dihitung hal-hal seperti itu Sehingga jangan sampai bukan hanya ini baru kendala soal antara halal dan tidak halal Karena atlet ya makanan hal yang terpenting dong Untuk bisa Betul dan jangan sampai kemudian Betul dan jangan sampai kemudian atlet gara-gara hanya karena diare Diare karena makannya tidak cocok Kemudian beralasan bahwa kita diare kok Jadi kalau perlu memang membuat juru masak sendiri Seperti tim sepak bola Mereka itu membuat juru masak sendiri Jadi kebiasaan atlet ini suka makan apa Porsi garamnya Kalaupun pakai garam-garamnya ukuran apa Berapa sendok, berapa cc, kemudian micinnya berapa cc Kalau perlu itu mungkin juga perlu Jadi perlu ada memang safe sendiri yang dibawa Untuk supaya tidak ada alasan persoalan dari adaptasi makanan Jadi semua disiapkan dengan sempurna Sama-sama biar dikeluarkan Semua-semua disiapkan dengan sempurna Jangan hanya atletnya Jangan kemudian hanya pelatihnya Jangan hanya tukang bijitnya Nanti masalah dana lagi, Bung Iya kan? Kan kita all out negara Katanya mewakili 261 juta penduduk Indonesia Jadi semua harus dikeluarkan untuk yang terbaik Untuk membela nama negara Membela merah putih Supaya merah putih bergebar Dan menempati peringkat 2 Kalau bisa bahkan juara Kalau kita boleh berandai-andai Atau Bung yang dekat sekali dengan olahraga Begitu ya Anda melihat bagaimana perkembangan dari atlet kita Berapa target emang sekitar-kira ini? Sekitar berapa? Sebenarnya kalau yang di Tadi 53 cabur yang dikirim Sebenarnya target 45 Kemudian 40 menurut saya Masih target yang masih dalam batas Yang bisa ditolerin Untuk dalam target medali Dan angka segitu bisa ya? Angka segitu Mungkin 3 besar kali ya 3 besar artinya bisa peringkat 2 Dan tentu tergantung dari Thailand Apakah Thailand tetap konsisten Kemudian Malaysia Tadi karena sama Lagi-lagi kuncinya adalah tuan rumah Dan menurut predisi Indonesia Tidak mungkin Filipina Bisa mencapai target 50 Karena Filipina Tidak punya tradisi olahraga yang baik Di beberapa cabang yang Biasa mereka ikuti Kita doakan saja Agar kontingen Indonesia Bisa meraih prestasi yang Baik begitu Di SEA Games 2019 Terima kasih Bung Maruf sudah berkamu bersama kami Di Indonesia Bicara Pemirsa Demikianlah Indonesia Bicara hari ini Saya Aprilia Putri pamit Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.